50 kapal nelayan China ramai-ramai serbu laut Natuna Utara Indonesia, tanpa hambatan. Apa yang terjadi di Laut Natuna Utara hingga saat ini masih belum menemui titik final. Banyak insiden yang sudah terjadi di Laut Natuna Utara yang dianggap masuk ke dalam teritorial China. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan China menurut The New Indian Express disinyalir menjadi alasan kuat mengapa suara Indonesia soal Laut Natuna Utara relatif tak terdengar. Indonesia dan China memang memiliki hubungan perdagangan yang sangat baik. Adanya serangkaian gangguan di Laut Natuna Utara bertolak belakang dengan kedekatan ekonomi antara Indonesia dan China. Tanggapan Indonesia terhadap serangan China relatif tidak terdengar, yang menurut beberapa analis disebabkan oleh hubungan ekonomi yang semakin dalam antara negara tersebut dan Beijing. Jelas The New Indian Express 7 Januari silam, insiden masuknya kapal China ke ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara baru-baru ini terulang. Indonesia melalui TNI-AL menggunakan kri Imam Bonjol untuk mengusir kapal China yang berada di Laut Natuna Utara. Kehadiran kapal China di Laut Natuna Utara mengindikasikan bahwa pihak Tiongkok memang serius dalam masalah klaim teritorial di Laut Natuna Utara. Pada akhir Desember 2021, perselisihan antara Indonesia dan China atas klaim masing-masing atas perairan di sekitar wilayah Natuna semakin kentara. Ini adalah area klaim yang diperebutkan dari pihak China yang melanggar konvensi PBB tentang hukum laut. Unklos, China mengklaim sekitar 80% dari ruang maritim di Laut China Selatan. Dan ada ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara yang ternyata ikut di Caplok 9 das lain China. Bagi Jakarta, wilayah yang terbentang di utara Pulau Natuna berada di bawah zona ekonomi eksklusif, ZEE, yang diakui oleh Unklos sebagai perairan Indonesia. Indonesia tentunya bisa menggunakan ruang maritim ZEE di Laut Natuna Utara sebagai tempat negara dapat melakukan eksplorasi sumber daya. Ketegangan antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara terus meningkat. Salah satu insiden tak terlupakan yang terjadi di Laut Natuna Utara yakni adanya kehadiran Coast Guard China yang mengawal kapal nelayan Tiongkok. Insiden Januari tahun 2021 di Laut Natuna Utara di mana penjaga pantai China mengawal kapal penangkap ikan ilegal ke ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Masuknya kapal penjaga pantai China ke Laut Natuna Utara jelas menciderai teritorial Indonesia. Dan Indonesia menanggapi serius aksi ilegal yang dilakukan China dengan mengirimkan patroli militer ke Laut Natuna Utara. Gesekan muncul atas sembilan garis putus-putus atau nine dash line China. Wilayah di mana China mengklaim hak bersejarah dan yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di bagian utara Laut Natuna. Di bawah konvensi PBB tentang hukum laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton